Intro Pelaksana tugas sekretaris daerah Aceh T. Helvizar Ibrahim menegaskan bahwa Aceh sangat terbuka untuk investasi. Berbagai kebijakan terkait investasi terus dibenahi untuk menarik minat investor ke Aceh. Pendagasan tersebut disampaikan oleh Helvizar saat menerima kunjungan dari konsulat jenderal Singapura Medan Richard Gross di ruang kerja sekda Aceh, Senin 18 Februari 2018. Saat ini pemerintah Aceh terus berbenah untuk mempermudah calon investor untuk berinvestasi di Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh tentu sangat menyambut baik jika Singapura ingin berinvestasi di Aceh, ujar Helvizar. Helvizar juga mengungkapkan di masa rehabilitasi dan juga rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan juga tsunami 2006 yang lalu, Singapura pernah membantu pembangunan dermaga dan juga rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kesempatan tersebut, Helvizar juga memperkenalkan kawasan ekonomi khusus Arun Lok Somawe dan juga kawasan industri Aceh Ladong. Helvizar juga menambahkan pemerintah Aceh terus membenahi sektor pariwisata. Dan saat ini pariwisata menjadi primadona. Sektor ini bahkan telah menjadi salah satu penjumbang devisa negara terbesar. Dengan segala potensi yang dimiliki, Aceh sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia. Dalam pemaparannya, Helvizar juga mempromosikan potensi wisata surfing dan juga kuliner di Pulau Simelu, Pulau Banyak, dan juga sejumlah objek wisata di wilayah pantai barat Aceh. Sementara itu, konjen Singapura Richard Grus dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, terkait sektor pariwisata di Indonesia selama ini yang dikenal oleh masyarakat dunia Indonesia adalah Bali. Oleh karena itu, kunjungan hari ini ke Aceh penting untuk mengetahui bahwa Indonesia bukan hanya Bali. Terima kasih telah menonton!